selamat menikmati seledri tergolong juga ke dalam tanaman herbal yang banyak ditanam untuk kebutuhan kesehatan salah satunya adalah seledri seperti ini untuk budidaya tanaman seledri di lahan atau bukan di pot ataupun di polybag langkah yang pertama adalah kita harus mendapatkan bibit seledri cara mendapatkan bibit seledri ini bisa kita di pedagang tanaman atau di rumah pintar di SD City sudah menyiapkan atau menyediakan tanaman seledri dari bibit sampai tanaman yang siap panen salah satu contoh ini adalah bibit seledri yang siap ditanam ada juga yang ukuran sedang seperti ini atau yang ukuran besar ini sudah bisa dipanen langkah yang kedua setelah kita mendapatkan bibit seledri kita menyiapkan lahan boleh berbentuk rice bed ataupun lahan langsung jadi yang harus kita siapkan yang pertama adalah media tanam bahwa seledri adalah jenis tanaman yang menyukai air tetapi tidak menyukai genangan artinya medianya yang becek sehingga harus kita pilih media tanam yang cocok yang pertama adalah yang poros artinya ketika kena siraman air siraman air tidak menggenang yang kedua media tanam itu harus menyerap air sehingga air bisa tahan nah media tanam bahannya apa saja yang umum kita gunakan yang pertama adalah tanah kebun yang kedua sekam bakar dan yang ketiga adalah pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 nah inilah langkah yang harus kita siapkan ketika mau budidaya tanaman seledri langkah yang kedua setelah kita mendapatkan bibit seledri yaitu membuat lubang di media tanam contohnya seperti ini besarnya lubang disesuaikan dengan media yang ada pada bibit contohnya seperti ini jadi ini adalah bibit yang akan kita tanam ke media tanam dengan besar polybag ukuran 15 sehingga kita membuat lubang disesuaikan dengan besar media tanam yang ada pada pembibitan lalu bagaimana cara membuka polybag pada bibit seledri ini jari kiri kita menahan tanah perhatikan kita balikan dan kita pegang ujung dengan tangan kanan kita tarik ke atas sehingga dengan cara ini tidak merusak perakaran yang ada di pembibitan ini sehingga posisi media tanam ini tidak pecah lalu kita masukkan ke lubang seperti ini supaya dalam keadaan tegak setelah di perkiraan sudah pas baru kita uruk kita uruk seperti ini dan kita padatkan kenapa harus dipadatkan jadi jangan sampai ada rongga sehingga akar itu akan kuat seperti ini dan kita rapihkan setelah dirasa cukup bahwa tanaman ini sudah kita uruk dan akarnya harus tertutup media lalu kita siram kita siram secukupnya jadi kita siram sampai jenuh sehingga semua permukaan tanaman ini dan juga sampai ke perakaran ini terkena air perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam menanam tanaman seleri ataupun sayuran yang lain usahakan pada waktu sore hari kenapa kita pilih sore hari karena sore hari itu menjelang malam sehingga tanaman itu tidak mudah layu terkena sinar matahari dalam jangka satu malam tanaman ini sudah kuat ketika besok itu perakaran itu sudah menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga tidak akan terjadi stres nah langkah yang ketiga adalah pemeliharaan atau perawatan tanaman di dalam pemeliharaan tanaman yang paling utama adalah penyeraman tadi sudah jelaskan bahwa tanaman sereri ini adalah tanaman yang suka dengan air artinya tidak mau dalam keadaan kering dan ini perlu diperhatikan di dalam penyiraman ketika musim panas atau musim kemarau kita harus lakukan penyiraman paling tidak dua kali sehari kapan pada waktu penyiraman yang pertama adalah pagi hari sebelum pukul tujuh kenapa pagi hari itu adalah yang paling tepat untuk menyiram tanaman ya jangan sampai jam sembilan jam sepuluh atau jam sebelas kita baru menyiram ini menyebabkan bahwa tanaman itu stres dalam keadaan panas kita siram dengan air artinya usahakan sepagi mungkin di dalam penyiraman tanaman cara penyiraman sama boleh menggunakan keran atau menggunakan ceret ya kita siram seluruh tanaman dan kita siram termasuk daunnya ya seluruh bagian tanaman kita siram sehingga tanaman itu merasakan guyuran air siraman nah ini lalu kapan kita akan menyiram kembali nah kita lihat kondisinya apabila medianya agak kering kelembabannya juga dikira kurang kita lakukan penyiraman di sore hari usahakan menyiram itu setelah pukul 5 ketika matahari sudah menjelang terbenam tanaman ini dalam kondisi dingin baru kita siram jangan sekali-sekali kita menyiram dalam keadaan panas sehingga tanaman itu stres layu dan bisa menimbulkan kematian nah setelah kita lakukan penyiraman setiap saat tanaman ini perlu mendapatkan nutrisi tambahan selain pupuk dasar ketika awal kita menanam ya banyak pilihan yang kita akan gunakan ya ada pupuk padat atau pupuk kompos atau pupuk kandang atau pupuk daun atau pupuk semprot nah yang perlu kita perhatikan bukan masalah merek ya merek apapun boleh kita gunakan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah usahakan pupuk organik kenapa harus pilih pupuk organik karena tanaman ini akan kita konsumsi ya sehingga tanaman ini harus sehat sehingga menimbulkan sehat juga buat kita sebagai yang mengkonsumsi sayuran tersebut ya yang perlu diperhatikan di dalam menggunakan atau mengaplikasikan pupuk aturannya aturan penggunaan nah salah satu contoh umpamanya pupuk ini bisa dicampur dengan air satu liter dengan empat mililiter jadi kita ukur empat mililiter masukkan ke dalam sprayer ini satu liter kalau ini kapasitasnya dua liter berarti delapan mililiter ya lagi-lagi kapan waktunya penyemprotan yang pertama penyemprotan itu lakukan sore hari ya kenapa harus sore hari karena pupuk ini akan kita semprotkan di permukaan daun kalau perlu di permukaan bawah karena stomata daun ini adanya di penampang bawah ya nah kalau kita penyemprotan di pagi hari itu ketika matahari terik nah air ini akan menguap ya sehingga nutrisi ini akan sia-sia jadi usahakan penyemprotan ini di sore hari lewat jam 5 sehingga air ini akan kuat menempel di permukaan daun sehingga efektivitas pupuk ini akan lebih kuat lebih maksimal diserap oleh tanaman ya kalau memang kita tidak sempat di sore hari usahakan penyemprotan ini dipukul 6 pagi sehingga menjelang matahari panas pupuk ini sudah terserap oleh daun atau tanaman itu sendiri ini adalah penyemprotan kita lakukan selama seminggu sekali atau 3 hari sekali dengan dosis sesuai dengan anjuran di dalam label pupuk ini apalagi setelah kita melakukan pemupukan pupuk daun yang terakhir adalah pemanenan di dalam budidaya seledri ini ada masak panen tanaman seledri untuk konsumsi sendiri ataupun umpamanya kita bisa jual teknik pemanenan itu ada dua cara yang pertama adalah kita cabut sampai bonggol tetapi sekarang ada teknik pemanenan yang cukup kita ambil daun yang besarnya saja jadi bagaimana cara memanen seledri contohnya ini yang sudah besar seperti ini jadi kita pilih batang yang sudah besar anggap ini yang sudah besar jadi kita akan memanen daun atau batang yang sudah besar dan kita tinggalkan tunas yang masih kecil nanti 10 hari kemudian atau seminggu kemudian ini akan besar sehingga tanaman ini tidak akan mati dia bisa bertahan hidup bisa satu tahun lebih sehingga